...dan saya, selaku anggota Komisi Informasi... Lima Komisioner Komisi Informasi yang disingkat, K.I., Sulsel akhirnya dilantik di Aula Tudang Sipulung, Rujab Gubernur Sulsel pada Senin, 28 Oktober 2024. Penjabat, PJ, Gubernur Sulsel Profesor Zudan Arif Fakrullah memimpin langsung pelantikan. Kelima Komisioner terpilih ialah Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nur Hikmah, dan Abdul Kadir Patwa. Mereka akan menjabat selama periode 2024 hingga 2025. Tantangan besar dihadapi Komisioner K.I. Sulsel selama 4 tahun mendatang. Fauziah Erwin mengaku ada tantangan mendukung keterbukaan informasi publik organisasi perangkat daerah. Hal ini disampaikan Fauziah Erwin menjadi tugasnya bersama 4 komisioner lainnya. Di antara tugas tersebut, K.I. disebutnya harus lebih masif dalam sosialisasi ke OPD. Setiap OPD perlupahan terkait hal-hal yang sifatnya informasi publik maupun informasi dikecualikan. Keterbukaan informasi ini harus diterapkan OPD tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Ini alhamdulillah satu demi satu kelembagaan di Sulawesi Selatan hampir semuanya sudah bisa kita selesaikan. Dari pengisian sekda, pembentukan perusahaan-perusahaan untuk pengelolaan nikel di Tambang, Luhu Timur, kemudian komisi penyiaran, kemudian komisi res dan direksi bang Sulselbar. Tinggal satu saja di PT.Sci. BUMD kita tinggal satu itu yang belum selesai. Nah, untuk komisi informasi ini alhamdulillah sudah bisa kita lantik hari ini. Ini tahapannya sudah kita penuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikirim nama-nama dari DPRD, kemudian saya SK-kan dan saya lantik. Tugas besarnya adalah menjaga agar keterbukaan informasi bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini yang perlu dilakukan komisi informasi adalah memastikan penyebar luasan informasi tetap bisa berlangsung dalam kerangka masyarakat yang tetap rukun, suasana tenang, penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sekarang ini, semuanya bisa berjalan dengan harmonis. Nah, keberadaan lembaga ini saya harapkan mampu membangun literasi publik yang lebih besar lagi. Dan semua masyarakat mendapatkan hak-haknya informasi yang tepat dan akurat. Maka kerjasama dengan OBD menjadi penting. Kerjasama dengan berbagai lembaga menjadi penting. Nah, jaringan dan networking harus dibangun oleh komisi. Alhamdulillah, akhirnya setelah satu tahun proses seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, kita tiba di akhir dengan hari ini Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak PJ Gubernur melantik kita. Sesungguhnya SK penetapan sebagai anggota Komisi Informasi itu sudah ditandatangani per 10 Oktober kemarin, namun memang karena ada kesubukan sepertinya kutsulsel, ini tertunda pelantikannya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan seluruh anggota Komisi Informasi hadir lengkap. Seperti yang kita lihat tadi di depan, bahwa Bapak Gubernur berharap Komisi Informasi ini mendukung, mendukung dengan mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendorong keterbukaan informasi di organisasi-organisasi perangkat daerah. Termasuk di dalamnya, mensosialisasikan lebih masif lagi undang-undang keterbukaan informasi publik, sehingga organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan paham mana informasi terbuka, mana informasi yang dikecualikan atau tertutup. Mana pula informasi yang belum bisa dibuka kepada publik, yang dimaksud informasi yang belum dikuasai berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Pekerjaan rumah kita ini masih cukup panjang di Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dari hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik kan baru ada, kalau saya tidak salah, Luwut Timur, satu, hanya satu. Pemerintah Kabupaten yang informatif di Sulawesi Selatan, yaitu Luwut Timur. Dua, menuju informatif. Sisanya cukup informatif dan lebih banyak yang kurang informatif dan tidak informatif. Saya pikir ini pekerjaan rumah komisi informasi yang harus segera kita temukan strateginya dan komisi informasi, lima orang komisionernya tidak bisa bekerja tanpa dukungan penuh dari pimpinan tertinggi provinsi ini, yaitu Pak Gubernur. Selain itu, di sengketa informasi publik, Alhamdulillah juga periode yang kemarin meninggalkan legasi, tidak begitu banyak sengketa informasi yang tersisa. Ya, ini kita lebih ini lagi ya, lebih apa namanya, perbaiki lagi mungkin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.